Intro Di selatan Jawa Timur, Malang menjadi sentra pendidikan dengan puluhan universitas dan perguruan tinggi. Setiap tahun, Malang dibanjiri ribuan mahasiswa baru dari berbagai kota dan negara. Hal itu yang mendorong dibentuknya Pondok Pesantren sekaligus Boarding School, Internasional Islamic Boarding School atau IIBS Baitul Mancurin, Malang. IIBS Baitul Mancurin, Malang terletak di lokasi yang strategis dan mudah diakses dari berbagai arah. Karena lokasinya dekat dengan gerbang tol, stasiun, bandara, dan terminal. Lokasi yang tenang menjadi nilai tersendiri bagi santri yang menentut ilmu agama dan kuliah di kota itu. Pesantren itu juga memiliki santri yang bersekolah di SMP dan SMA. IIBS Baitul Mancurin ini menjadi pelopor lembaga pendidikan yang sesuai dengan minat, bakat, dan cita-cita siswa atau santrinya. Oleh karena itu, setelah menempuh pendidikan di sini, saya berharap lulusannya menjadi SDM yang siap mengisi bonus demografi Indonesia. Untuk mendukung santri menjadi insan yang alifaki, beralah kulkarima, dan mandiri, IIBS Baitul Mancurin, Malang menghadirkan pendidikan berkonsep SIP, yaitu Super Islamic Plus. Tiga kata itu memiliki makna Super adalah semangat untuk menjadikan santri memiliki karakter disiplin, santun, berjiwa pemimpin, dan beralakul karima dengan penampingan guru pondok dan sekolah selama 24 jam. Islami, menjadikan santri yang hafal dan paham Al-Quran dan Al-Hadis, serta mencetak generasi membalik-membalik God berskala nasional dan internasional, mewujudkan semangat, be a teacher of the world. Plus, memudahkan santri agar siap menghadapi perkembangan dunia dengan menguasai bahasa Inggris, dan sebagai pembimbingan siswa untuk meraih beasiswa nasional dan internasional. Kami mempunyai program unggulan. Yang pertama, yaitu Tafidul Quran. Setiap santri yang masuk di PON Presbaitul Mancurin ini, semuanya harus menghafalkan Al-Quran, sesuai dengan kemampuannya. Tetapi, kami buatkan tiga kelas untuk setiap anak. Yang pertama, kelas dasar. Kelas dasar ini, targetnya setahun hafal dua jus. Yang kedua, kelas menengah. Targetnya satu tahun hafal empat jus. Dan yang ketiga, itu kelas unggulan. Targetnya setahun enam jus. Yang kedua, program unggulan kami yang kedua adalah program bahasa Inggris. yang kami beri nama dengan nama EPIC. Singkatan dari Inggris Pioner Islamic Corps. Jadi, setiap santri yang ada di PON Presbaitul kami, semuanya akan mendapatkan pelajaran bahasa Inggris. Dengan bahasa Inggris yang aktif. Ada tiga kelas yang kita siapkan. Yang pertama, kelas beginner. Yang kedua, kelas pre-intermediate. Dan yang ketiga, kelas intermediate. Program PONPAS dan Boarding School di IBS Baitul Mansurin Malang saling melengkapi dan beriringan. Boarding School IBS Baitul Mansurin Malang mendukung pendidikan berdasarkan minat dan bakat siswa dengan empat program unggulan AIMS. A untuk Art & Sport membuka peluang santri menjadi pebisnis di bidang seni seperti merias, melukis, dan kerajinan tangan. Di bidang olahraga, menjadikan mereka berpeluang menjadi atlet dan pelatih sepak bola atau futsal hingga panahan profesional. I untuk Information Technology Santri diharapkan mampu membuat aplikasi di Android, desain, dan publish website, desain grafis, multimedia, hingga pembuatan game 2D dan 3D. M untuk Math & Science Program ini mempersiapkan dan menjadi jalan siswa meraih cita-cita berhasil dalam bidang keilmuan, terutama dalam bidang ilmu sains serta perlombaan olimpiade sains. As untuk Socialpreneur Program ini mendorong siswa memiliki jiwa pengusaha dengan selalu mengikuti perkembangan teknologi. Sebelum memulai sekolah, setiap jam 8 pagi selama 2 jam, siswa bebas mengikuti salah satu program tersebut setiap harinya. Sekolah kami, meskipun masih muda, Alhamdulillah baru tahun kemarin untuk akreditasi A. Karena kita ada program, 4 program itu, jadi otomatis anak-anak itu lebih banyak untuk diajarkan ke masing-masing program. Contoh misalnya ke pencak silat misalnya, berarti jadi programnya dalam 4 hari, Senin Selasa, Rabu, Kamis itu, anak-anak itu fokus untuk, ya silat gitu loh, fokus untuk belajar silat, untuk latihan gitu, mungkin sparring-sparring, ya itu 4 hari full, dari jam 7 sampai jam 9, selama 2 jam, itu mereka latihan pencak silat. Kemudian dilanjutkan dengan pelajaran seperti biasa, ya kalau yang SMP-SMP, yang kalau yang SMA, ya bisa pelajaran SMA seperti biasa gitu. Jadi fokus lebih ke arah fokus anak itu, memang di programnya IT ya seperti itu. IIBS Betul Mancurin Malang memiliki keunikan dibanding boarding school pada umumnya. Puan Pes sekaligus sekolah formal ini selalu menanamkan santri dan siswa, jiwa kesederhanaan, kebersihan, dan kemandirian dalam kehidupan sehari-hari. Di pesantren itu, kemampuan dan potensi setiap anak juga dihargai. Misalnya, mereka yang cerdas dalam mimatematika belum tentu cerdas juga pada bidang seni begitu pun sebaliknya. IIBS Betul Mancurin Malang menilai, kecerdasan akademik tidak menjadi satu-satunya tolak ukur keberhasilan dalam bersaing, khususnya di dunia kerja. Diputuhkan soft skill dan hard skill yang seimbang. Ketekunan menggeluti minat dan bakat anak akan mendukung berkembangnya soft skill, sehingga seseorang akan memiliki keunikan dibanding individu yang lain, dan akan membantu dalam melewati berbagai persaingan. Terima kasih telah menonton! Klik like jika menyukai video ini, dan subscribe untuk mendapatkan berita terbaru dari LDI TV. Alhamdulillah, Jazakumullahu Khairoh telah menonton! Jangan lupa like, share dan subscribe cho kênh lalaschool Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.